selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi ya di channel Guntur Melusut kebanggaan kalian semuanya oke teman-teman bagaimana nih kabarnya semoga dalam keadaan sehat walafet ya oke disini saya akan memberikan tips atau cara yang bermanfaat ya untuk teman-teman semua apa itu tipsnya ya nah ini dia ya oke teman-teman mungkin sudah tahu ini apa ini adalah obat nyamuk bakar ya mungkin disini saya tidak akan mereview atau unboxing ya namun disini saya akan membagikan cara atau tip bagaimana memisahkan ya obat nyamuk bakar ini ya nah disini kan kadang suka susah nih ya kita dalam memisahkan si obat nyamuk ini ya kadang suka patah atau bagaimana ya nah disini saya akan memberikan caranya ya biar terpisah secara sempurna ya oke jangan disini tonton terus ya sampai full oke 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 teman-teman langsung saja ya kita buka dulu untuk obat nyamuknya ya oke nah ini dia teman-teman kita akan coba dua trik agar bisa melepaskan kedua obat nyamuk ini ya secara sempurna dan tidak ada yang terjadi potong ya atau patah ya sebab gini teman-teman ada beberapa produk ya untuk obat nyamuk ini yang memang susah banget untuk dilepasnya ya dari apa belahan ininya itu rapet banget ya sehingga kita kalau memang gak hati-hati kadangnya suka patah ya misalnya ini kita contohkan ya gitu ya oke kalau memang kita enggak enggak benar-benar pelan-pelan itu kan agak keras gitu kita buka-bukanya kan kalau enggak aduh kan kayak gini kan lama tuh ya enggak bisa aja terjadi patah kalau memang kita hanya buru-buru nah ada yang mudah juga enak tuh kan tuh ini padahal kita udah pelan-pelan seperti ini patah ya kan kan sayang ya kalau seperti ini memang agak keras gitu oke langsung saja kita mulai untuk tips agar kita bisa melepaskan secara sempurna ya tidak terjadi patah seperti yang saya coba pertama ini ya nah ini kan patah ya nah oke langsung tips yang pertama oke oke ini kita ambil lagi yang baru ya ini dia teman-teman ya selain memang misal kita harus benar-benar pelan-pelan ya oke kita ini ya lepaskan ya nah caranya itu yaitu gunakan besinya ini ya besi penyanggaknya ini teman-teman mungkin ada sebagian yang menyepelekan atau tidak paham ya ini fungsinya selain untuk penyanggaknya nanti disini tuh ya nah itu ini juga bisa dapat untuk membantu melepaskan obat yamuk ini secara sempurna bagaimana caranya yaitu ini dia teman-teman dari ujung ini ya nih yang dari paling ini kita masukkan saja kesini nah nah ini dia teman-teman sambil kita dorong terus ini ya nah kita masukkan nah seperti diiris gitulah nah ini kan udah kebuka ya nah langsung aja kita ginikan terus nah teman-teman tuh nah tuh seperti mengiris buah gitu teman-teman ya lingkar ini cara paling mudah dan aman ya teman-teman tuh tuh terus ya kan tanpa kita harus pelan-pelan dari tengah kita tekan-tekan itu sering terjadi pecah itu tadi ya lihat nih ya kan tuh nah sampai beres nah pelan-pelan aja nah setelah udah mendekati ketengahnya lalu kita lepas dan kita pelan-pelan nah ini kan yang paling mudah yang tengah-tengahnya nah tuh beres langsung kita tarik deh ya nah sangat mudah kan teman-teman sempurna kan nah kita sekali ya kan nah tidak ada yang patah oke itu tadi caranya ya dengan mengiris bagian ujungnya nih ya nah seret gitu ya secara perlahan-lahan oke oke teman-teman untuk tips yang kedua akan jauh lebih mudah lagi teman-teman bagaimana sih caranya untuk melepaskan secara sempurna ya biar tidak patah selain tadi tips yang pertama tadi itu ya nah yang kedua tuh ini lebih aneh lagi ya tapi mama bener-bener berhasil bagaimana caranya itu dengan cara kita lemparkan aja makanya kok dilemparkan bukannya malah takut patah ya nah ternyata tidak teman-teman ya mana lebih mudah kita lemparkan aja ke lantai itu ya dengan kuat gitu ya nanti dia akan terlepas dengan sendirinya itu teman-teman ya nih ya langsung saja ya kita coba ya nih nah itu dia teman-teman ya langsung ya terlepas secara sendirinya ya dia nah itu memang kita lempar secara kuat dari atas langsung dia melepaskan sendirinya ya itu tips yang kedua ya dengan cara kita lemparkan ya unik memang ya tapi itu dia bisa lepas nah ya keren kan oke teman-teman itu tadi ya dua tips atau cara dalam proses melepaskan obat nyamuk bakar ya secara mudah dan tidak patah yang pastinya ya itu yang pertama tadi ya kita kita apa lepaskan dari ujung akhirnya itu ya dengan menggunakan besi penyanggaan itu ya nah ini sampai selesai kemudian yang kedua tadi itu ya tuh kita lemparkan langsung dia langsung terlepas secara otomatis gitu ya mungkin ada sih memang beberapa produk itu yang memang mudah dengan cara ditekan-tekan begini pun langsung ya kebuka secara sempurna tapi ada juga memang yang keras banget nah itu tadi ya atau memang baru sebenarnya ini langsung potong nah itu patah ya itu tadi kita gunakan dua tips sangat mudah sekali ya oke semoga bermanfaat untuk keluarga semua yang ada di rumah oke tetap jaga kesehatan ya oke selalu apa jaga jarak tetap menggunakan masker juga ya oke semangat terima kasih sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati